Hah, manusia ini benar-benar berjalan menuju arena. Mungkinkah dia benar-benar ingin maju dan melawan Beast Warrior? Apakah dia benar-benar ingin mati? Hah, dia benar-benar berani pergi ke sana. Mungkinkah dia memiliki kekuatan tempur untuk menantang prajurit binatang tingkat lebih tinggi? Menantang prajurit binatang yang levelnya lebih tinggi. Apa Anda sedang bercanda? Dia hanyalah seorang demigod Samsung. Prajurit binatang buas adalah demigod bintang tujuh. Ya, ada perbedaan bintang empat. Bahkan jika manusia ini sangat berbakat, mustahil baginya untuk membunuh seorang pejuang binatang tingkat tinggi. Lagi pula, aku belum pernah mendengar ada anak ajaib dari ras manusia. Ras manusia awalnya memiliki seorang jenius dari dunia luar. Kudengar bahkan Tian Hao dari klan mata jahat hampir mati di tangannya. Akan tetapi, setelah anak ajaib itu membunuh cucu si tua dugu yang sok pintar, tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Hahaha. Manusia nakal, haha, jangan lamban begitu. Cepat naik ke atas agar aku bisa mematahkan lehermu dan kembali tidur. Pada saat ini, prajurit binatang dari ras org yang berdiri dengan gagah di prodigi arena melihat sosok berjubah hitam itu masih berjalan perlahan dan meraung ke arahnya dengan tidak sabar. Namun, di bawah raungannya yang keras, sosok berjubah hitam itu tetap tidak bergerak sama sekali. Dia masih berjalan perlahan. Pada saat ini, mata si Feng juga tertuju pada sosok berjubah hitam itu. Pada saat ini, suara Korsdans tiba-tiba terngiang di telinganya. Manusia ini hanyalah seorang demigod Samsung, namun dia berani memasuki arena. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Setelah mendengar kata-kata Korsdans, si Feng berkata, orang ini tidak biasa. Belum lagi hal-hal lain, hanya mendengar raungan prajurit binatang buas dan menghadapi prajurit binatang buas yang empat tingkat lebih tinggi darinya, dia masih tetap tenang. Mentalitas semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Para pemuda yang dilihat si Feng di wilayah ras manusia pasti tidak akan bisa tetap tenang. Orang ini seharusnya menjadi orang yang sangat tenang. Karena dia berani memasuki arena keajaiban, dia pasti punya kepercayaan dirinya sendiri. Pada saat ini, nada bicara si Feng penuh dengan tekad. Mendengar perkataan si Feng, ekspresi Korsdans sedikit berubah. Dia berkata dengan sedikit terkejut, oh, begitukah? Mungkinkah dia juga seorang jenius sepertimu? Seorang jenius yang tidak dapat diukur dari levelnya. Terpengaruh oleh perkataan si Feng, Korsdans benar-benar yakin bahwa keajaiban manusia ini seharusnya memiliki sarana untuk melawan prajurit binatang. Ketika sang jenius klan manusia berjalan ke dasar arena, semua orang melihat sosok hitam melintas dan langsung memasuki arena sang jenius. Haha bagus, haha bagus, Anda akhirnya bangun, berani sekali kamu datang. Bajingan, melihat sosok yang muncul di arena, Bis Zan tertawa gembira. Kemudian, tak tertandingi oleh keajaiban prodigi arena, berlari keajaiban arena prodigi arena. Setiap kali dia melangkah, tanah berguncang hebat. Ledakan, 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 ledakan. Haha, bunuh dia! Manusia tercela, beraninya makhluk tercela seperti itu naik ke arena. Bunuh dia! Bunuh dia! Prodigi arena bukan tempat untuk manusia terkutuk ini. Bunuh dia! Membunuh! Pada saat ini, teriakan, bunuh, terdengar dari tribun penonton. Sejak dulu kala, memang banyak sekali klan yang memusuhi umat manusia. Jika bukan karena lonceng ilahi kaisar surgawi, umat manusia pasti sudah musnah di surga dan bumi yang terkurung. Hahaha, tunggu aku mencabik-cabiknya. Prajurit binatang tertawa terbahak-bahak saat mendengar teriakan dari tribun penonton. Di sisi lain, si jenius klan manusia, yang diselimuti jubah hitam, telah berdiri tak bergerak di tepi arena keajaiban sejak ia melangkah ke sana. Hingga saat ini, tak seorang pun dapat mengatakan bahwa ia akan melawan prajurit binatang buas. Mungkinkah misinya adalah untuk dicabik-cabik oleh prajurit binatang buas? Seseorang dari ras asing bertanya. Meskipun manusia ini hina, dia seharusnya tidak sebodoh itu. Tapi kalau dipikir-pikir, memang begitu kenyataannya. Di prodigi arena, prajurit binatang berjarak kurang dari 10 meter dari manusia ajaib. Dengan kecepatan prajurit binatang itu, dia dapat menempuh jarak dalam sekejap. Namun, pada saat ini, di bawah pengawasan semua orang, keajaiban manusia itu akhirnya bergerak. Lengan kanannya tiba-tiba terentang. Tangan kanan yang awalnya tersembunyi di balik lengan baju hitamnya terentang. Kelima jarinya ramping dan indah. Pada saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencengkram kekosongan. Sebuah pedang panjang yang tampak biasa ditarik keluar dari kekosongan olehnya. Kemudian, tangan kanannya yang putih bersih membentuk segel pedang dan berteriak, tebas. Pedang panjang di tangannya bergetar, dan suara pedang samar terdengar. Pedang panjang itu langsung berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju prajurit binatang buas itu. Saat pedang panjang itu melayang, wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya di tribun penonton berubah drastis. Serangan pedang itu begitu kuat hingga membuat jantung banyak orang berdebar. Apakah pedang ini benar-benar kekuatan tebasan seniman bela diri alam demigod bintang tiga? Serangan pedang ini. Pada saat ini, kerumunan yang awalnya berisik tiba-tiba berhenti. Ekspresi menghina dan mengejek membeku di wajah mereka. Pada saat ini, wajah yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sang manusia binatang ajaib, biszan, sudah berhenti berlari. Matanya yang seperti binatang terbuka lebar, seolah-olah bola matanya akan jatuh dari rongganya. Ini, kekuatan ini, bagaimana ini mungkin? Prajurit binatang itu berkata dengan tidak percaya. Awalnya dia mengira dia bisa dengan mudah menghancurkan Samsung demigod sampai mati hanya dengan satu jari. Dia tidak menyangka kekuatan sekuat itu akan dilepaskan. Ini adalah kekuatan yang membuatnya gemetar ketakutan dan tidak mampu melawan. Sesuai dugaan, di tribun ras mayat kuno, Si Feng melihat serangan pedang itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Serangan pedang ini tampaknya disertai dengan cahaya pedang, tetapi Si Feng diam-diam membandingkannya. Jika dia menghadapi serangan pedang ini, dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Dan ini hanyalah serangan pedang biasa dari The Black Robe. Tidak ada yang tahu apakah itu serangan dengan kekuatan penuh. Sepertinya aku bertemu lawan tangguh lainnya di prodigi battle ini. Dan itu manusia, pikir Si Feng dalam hati. Tidak, ini tidak mungkin. Ilusi, saya tahu, ini pasti ilusi. Manusia yang tercela dan berbahaya, apakah hanya ini yang dapat kalian lakukan? Hahaha, hahaha, biarkan aku, sang pejuang binatang, menghancurkan ilusimu dengan satu pukulan. Manusia tercela, akan ku beritahu kalian betapa bodohnya tindakan kalian di hadapan kekuatan sejati. 1702 Prajurit binatang dari Ras Org tertawa dengan angkuh. Ia telah menyalurkan seluruh energi dalam tubuhnya. Kemudian, ia membuka mulutnya dan meraung marah ke arah pedang panjang yang terbang ke arahnya. Apa itu? Raungan. Raungan yang sangat dahsyat bergema di langit. Bumi berguncang dan angkasa mendidih. Sang prajurit binatang telah menggunakan jurus pamungkas Ras Org, Bisgat Roar. Pada saat yang sama, Biswarior meninju ke depan dengan ganas. Bisgat Roar yang dipadukan dengan Bisgat Fist merupakan serangan terkuat yang pernah digunakan Biswarior. Ledakan. Sebuah ledakan sonic yang sangat dahsyat terdengar sekali lagi. Pukulan Biswarior telah melesat dengan dahsyat ke udara mendidih dan dengan dahsyat membombardir pedang panjang yang terbang ke arahnya. Pada saat ini, wajah Biswarior yang baru saja mendapatkan kembali ketegasannya yang tak tertandingi tiba-tiba berubah lagi. Dia berteriak keras, Tidak. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini seharusnya sebuah ilusi? Ini pasti ilusi yang digunakan Ras Manusia terkutuk itu padaku. Kekuatanku seharusnya cukup untuk menghancurkannya. Mengaum. Pada akhirnya, perang binatang mengeluarkan raungan kesakitan dan kengganan yang luar biasa. Pada saat berikutnya, Tinjubis Warrior yang menghantam pedang itu tiba-tiba meledak dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, seluruh tubuh binatang prajurit binatang itu tiba-tiba meledak dan lenyap dari cincin pertempuran favorit surga. Prajurit binatang demigot bintang tujuh dari Ras Org mati begitu saja. Tidak ada setitikpun debu yang tersisa di dunia ini. Ah, zaner, zanerku, ah! Raungan yang amat memilukan terdengar dari tribun penonton Ras Org. Setelah pedang panjang itu membunuh bis warrior, ia terus terbang maju dengan pancaran pedang. Pada saat ini, tangan manusia ajaib itu membentuk pedang dan menggerakkan jari-jarinya dengan santai. Pedang panjang itu segera terbang kembali ke telapak tangannya dan kelima jarinya mengencang untuk memegang gagang pedang. Pertarungan pertama ronde kedua dengan demikian berakhir. mendesis, 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 mendesis. Suara desahan terdengar dari tribun penonton berbagai perlombaan. Lalu, tribun penonton dari berbagai Ras yang awalnya diam, tiba-tiba menjadi gempar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan Ras manusia memiliki kejeniusan seperti itu? Dia benar-benar membunuh Beast Fighter dalam satu serangan. Ya, sejak kapan umat manusia punya orang seperti itu? Itu tidak mungkin. Dewa setengah Samsung membunuh Dewa setengah bintang tujuh dalam sekejap. Aku belum pernah mendengar tentang prestasi yang menantang surga seperti itu sejak aku lahir. Sekarang, dia benar-benar lahir tepat di hadapanku. Apakah orang ini benar-benar hanya seorang demigod di Samsung? Apakah dia benar-benar manusia ajaib? Mungkinkah itu penipu? Suara-suara itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan, keterkejutan, dan keraguan. Manusia jenius berjubah hitam yang berdiri dengan gagah di tepi panggung pertempuran favorit surga masih membunuh para petarung binatang buas. Bahkan setelah mendengar keributan itu, dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia perlahan berbalik dan bersiap meninggalkan platform pertempuran pilihan surga. Berhenti di sana. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Seperti guntur, ruang bergetar. Manusia berjubah hitam yang hendak meninggalkan panggung pertempuran pilihan surga itu langsung menghentikan langkahnya. Dilihat dari gerakan jubah hitamnya, dia seharusnya perlahan mengangkat kepalanya saat ini. Pada saat ini, pandangan semua orang mengikuti suara gemuruh itu. Orang yang meraung itu adalah pemimpin tertinggi suku Ork, Raja Ork. Dia juga ayah dari anak ajaib suku Ork, Beast Fighter. Raja Ork mengenakan jubah perang emas dengan pola binatang dan jubah emas. Auranya luar biasa. Pada saat ini, dia telah melesat ke udara dan menyerbu ke arah panggung pertempuran pilihan surga dengan agresif. Hmm, melihat Raja Ork menyerbu dengan agresif, monster tua abadi yang melayang di udara mengubah ekspresinya dan berkata dengan suara rendah, So Peng, apakah kau juga akan melanggar aturan pertempuran pilihan surga? Saat dia mengatakan ini, suatu kekuatan misterius dan kuno mengalir di sekitar monster tua abadi. Raja Ork, So Peng, tiba di atas panggung pertempuran pilihan surga dalam sekejap mata. Ia menunduk dan berkata kepada monster tua abadi, Aku tidak berniat melanggar aturan pertempuran pilihan surga. Aku hanya ingin memeriksa senjata di tangan orang ini. Senjata di tangannya. Senjata di tangannya. Senjata di tangannya. Perkataan So Peng tampaknya telah membangunkan banyak orang dari mimpi mereka. Segera setelah itu, suara-suara kesadaran terdengar dari berbagai tribun penonton. Saya mengerti. Aku mengerti sekarang. Mengapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Ya, pasti begitu. Ini manusia. Aku bertanya-tanya mengapa manusia ini begitu tidak normal. Dia pasti menggunakan pedang misterius milik ras manusia. Itu benar. Pasti begitu. Umat manusia melanggar aturan pertempuran pilihan surga. Dan dia bahkan menggunakan senjata suan tingkat tinggi untuk membunuh seorang jenius yang ikut serta. Orang ini harus dibunuh. Mendengar perkataan So Peng, ekspresi monster tua abadi berubah. Ia menundukkan kepalanya dan menatap si jenius yang berdiri di tepi panggung. Ia berkata dengan suara rendah, bisakah kau membiarkanku melihat pedangmu? Mendengar perkataan monster tua abadi, si jubah hitam sama sekali tidak ragu. Ia berbicara terus terang. Dengan ayunan tangan kanannya, pedang panjang yang tampak biasa di tangannya terbang secara diagonal dan dengan cepat tiba di depan monster tua abadi. Monster tua abadi itu mengulurkan tangan kanannya dan menangkap pedang panjang di tangannya. Dia dengan hati-hati merasakan pedang di tangannya. Melihat si jubah hitam bersikap begitu lugas, So Peng yang berdiri gagah di langit tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat ini, monster tua abadi mengangkat kepalanya dan menatap So Peng di langit. Dia berkata, pedang ini hanyalah pedang tempur demigod bintang 1. Sang manusia ajaib membunuh monster tua abadi dengan kekuatan aslinya. Ketika dia melihat si jubah hitam melemparkan pedang ke arah monster tua abadi, So Peng sudah merasakan bahwa inilah hasilnya. Ketika dia mendengar kata-kata monster tua abadi, dia berseru, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tak hanya So Peng, tribun penonton pun turut berseru. Jangan bilang kau tidak percaya padaku, tanya monster tua abadi. Selagi dia berkata demikian, monster tua abadi itu menggerakkan tangan kanannya dan melemparkan pedang panjang di tangannya ke langit. Kemudian, So Peng meraih pedang itu dengan tangan kanannya. Setelah itu, dia juga merasakan pedang di tangannya dan mendesah berat. Huh, pada saat yang sama, dia melemparkan pedang itu kembali ke prodigi arena dan kembali ke manusia ajaib berjubah hitam. Pada saat ini, si jubah hitam membentuk segel pedang dengan tangannya. Pedang panjang itu sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang dan terbang turun seperti meteor. Dalam sekejap mata, pedang itu kembali ke tangannya. Namun, pada saat ini, suara Raja Ork, So Peng, terdengar dari langit. Ras Ork dengan tulus yakin akan pertempuran ini. Namun, Ras Ork akan mengingat dendam ini. Aku, So Peng, dengan ini bersumpah demi darahku bahwa suatu hari nanti, aku akan mengambil kepalamu dan membalaskan dendam atas pertempuranku. 1703 Sayang sekali. Si Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah setelah kebanggaan surga umat manusia berjubah hitam berjalan menyusuri arena. Dia menunggu untuk melahap kekuatan kematian. Tanpa diduga, manusia berjubah hitam membunuh kebanggaan surga dari ras binatang. Tubuhnya hancur, dan kekuatan kematiannya hancur. Sampai saat ini, Si Feng hanya melahap kekuatan kematian Wu Kun dari klan Kun Berbulu dan kebanggaan surga dari klan Balrok. Kebanggaan surga dari kedua klan berada di alam demigot bintang 8. Setelah melahap kekuatan kematian mereka, energi dalam dantian Si Feng yang sangat tinggi hanya 3 dari 20. Kekuatan kematian 2 kebanggaan surga alam demigot bintang 8 hanya meningkatkan energi dalam dantiannya sebesar 1 dari 20. Arena Kebanggaan Surga Pada saat ini, peri tua Changseng yang melayang di udara, mencakar ke atas dengan kedua tangannya dan segera meraih 2 bola cahaya lagi. Kemudian, suara serak monster tua Changseng bergema lagi. Pertempuran ini, klan raksasa melawan klan Minotaur. Pertarungan antara klan raksasa dan klan Minotaur tidak berlangsung lama. Kebanggaan klan Minotaur di surga dihancurkan oleh pemuda klan raksasa. Dua kebanggaan surga dari dua klan itu berada di alam demigot bintang 8. Pemuda dari klan raksasa tidak hanya besar, tetapi juga kuat. Pertempuran berikutnya, klan Tanda Hantu melawan klan Monster. Tidak lama kemudian, kebanggaan surga suram dari klan Tanda Hantu, Gui Gu, muncul di arena. Lawannya kali ini adalah wanita dari klan Monster, yang juga tidak lemah. Wanita dari klan Monster itu mengenakan juba emas. Wajahnya dingin, dan dia menatap Gui Gu, yang tersenyum jahat. Bertarung. Setelah itu, dia berteriak dan gelombang energi iblis bangkit dari tubuhnya. Haha, yau-yau kecil, jika kau berjanji untuk tidur denganku nanti, aku akan membiarkanmu memenangkan pertarungan ini. Bagaimana menurutmu? Melihat wanita dari klan Monster, yang aura iblisnya membumbung tinggi ke langit, Gui Gu masih bersikap acuh-ta'acuh. Dia tersenyum jahat padanya. Enyah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melesat ke arah Gui Gu. Wajah Gui Gu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Hahaha, menarik. Menghadapi serangan sekuat itu, Gui Gu tidak bergerak. Dia tidak menghindar, dan dia bahkan tertawa. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, cahaya kemasan mengenai Gui Gu. Tiba-tiba, cahaya kemasan itu menjadi satu-satunya benda di seluruh arena favorit surga. Gui Gu dikalahkan begitu saja. Makhluk-makhluk dari semua klan melihat bahwa Ghost Gu, yang baru saja ditelan oleh cahaya kemasan, muncul di udara. Wajahnya ditutupi dengan pola-pola hantu hitam, dan senyum menyeramkan masih ada di sana, menatap ke bawah ke arena pertarungan. Pada saat ini, garis cahaya kemasan itu tiba-tiba menghilang, dan wanita klan iblis dalam gaun emas muncul lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan ekspresi dingin. Baru saja dia juga mengira bahwa di bawah hantaman kekuatan liarnya, pertarungan akan berakhir begitu saja. Dia baru saja memberikan serangan dahsyat kepada Gui Gu dari klan tanda hantu, namun yang diserangnya hanyalah hantu. Gerakan tubuh Gui Gu sungguh aneh. Hahaha, Gui Gu menertawakan wanita dari klan monster itu lagi. Kemudian dia berkata, Yau-yau kecil, karena kamu tidak ingin aku tidur, mari kita akhiri pertempuran di sini. Ketika Gui Gu mengatakan ini, tangannya tiba-tiba membentuk cetakan tangan yang sangat aneh. Hem, mendengar perkataan Gui Gu, wanita dari klan monster itu mendengus dan berkata, kita akhiri saja di sini. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya segera bersinar dengan cahaya keemasan yang tak tertandingi, dan di belakangnya, layar cahaya keemasan muncul. Raksasa, membunuh, pedang, kain kafan, serunya sambil menekankan setiap kata. Kemudian, banyak pedang monster emas muncul di tirai cahaya emas. Pedang-pedang itu terbungkus rapat dan terbang ke arah Gui Gu di udara. Masing-masing pedang monster emas memiliki kekuatan yang luar biasa. Begitu serangan ini dilepaskan, wajah dingin dan anggun wanita iblis itu dipenuhi dengan keyakinan diri. Oh, tidak buruk. Hahaha. Namun, Gui Gu, yang sedang membentuk gerakan tangan yang aneh, tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia tertawa aneh. Malam tiba, tato hantu muncul. Hahaha. Pada saat tawa terakhir Gui Gu keluar, cahaya di cincin pertempuran Tianjiao tiba-tiba surut, dan berubah menjadi malam dalam sekejap. Ah. Ah. Teriakan kaget dan bingung langsung terdengar dari tribun penonton berbagai perlombaan. Tribun masih terang, tetapi arena pilihan surga gelap. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Keahlian unik macam apa itu? Apakah klan tato hantu punya keterampilan unik seperti itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Berubah menjadi malam, menggunakan kegelapan untuk menghalangi penglihatan musuh. Bahkan jika prajurit yang sebenarnya kuat tidak dapat melihat dengan mata mereka, indra sensitif mereka bahkan lebih berguna daripada mata mereka. Kata-kata itu keluar dari mulut seorang mayat tua dari klan mayat kuno. Ketika Si Feng mendengar perkataan mayat tua itu, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, tidak sesederhana itu. Di malam yang gelap ini, bahkan indra seseorang pun terkunci. Kekuatan spiritualku sama sekali tidak dapat masuk. Kekuatan jiwa Si Feng tidak bisa masuk, yang berarti jika dia berada dalam kegelapan, kekuatan jiwanya tidak bisa menyebar. Sungguh teknik rahasia yang aneh. Si Feng bergumam dalam hati. Kemudian, ia mulai berpikir tentang cara mengatasinya jika ia berada dalam kegelapan. Bagaimana situasi pertempurannya? Waktu berlalu dengan lambat. Namun, kegelapan di arena pilihan surga tidak memudar. Seseorang di tribun bertanya dengan cemas. Kita di sini untuk menyaksikan pertempuran. Tidak bisakah kau membiarkanku menonton? Seseorang berkata dengan tidak sabar. Apa yang bisa ditonton? Aku khawatir gadis iblis ini akan celaka. Pada saat ini, Si Feng berbicara sekali lagi secara rahasia. Pada saat ini, kegelapan yang menyelimuti cincin pertempuran kebanggaan surga mulai berangsur-angsur menghilang. Perlahan-lahan menyala dan berangsur-angsur berubah menjadi warna putih ke abu-abuan. Akhirnya warna abu-abu menjadi cerah kembali. Dia. Dia. Pertarungan berakhir. Begitu saja. Orang-orang di tribun melihat wanita yau yang dingin dan anggun itu tergeletak di arena. Tubuhnya berlumuran darah. Lalu, mereka menyadari bahwa kepala wanita iblis itu tidak terlihat dimanapun. Itu adalah tubuh tanpa kepala yang tergeletak di genangan darah. Hahaha. Terdengar tawa aneh. Orang-orang kemudian melihat Guigu, kebanggaan surga dari klan Tato Hantu, melayang di udara. Saat ini, ia sedang bermain dengan kepala manusia di tangannya. 1704. Guigu dari klan Tanda Hantu. Ketika makhluk-makhluk dari ras berbeda melihat Guigu bermain dengan kepala di udara, tribun kembali gempar. Guigu ini sangat kejam dan gila. Bagaimana dia bisa membunuh wanita secantik itu? Yaoluan dari klan Monster, si jenius klan Monster, tewas di tangan Guigu. Mendesah. Sayang sekali. Guigu ini sungguh tidak manusiawi. Betapa hebatnya jika dia bisa berhubungan seks denganku satu malam saja. Tapi Guigu, huh. Klan Mark Hantu. Guigu. Di tribun klan Monster, karena kebanggaan surga klan Monster terbunuh seperti ini, suara-suara dingin bergema. Niat membunuh memenuhi udara. Di arena kebanggaan surga, wajah lama Monster senior klan Monster Changseng menjadi dingin dan tak sedap dipandang setelah kematian Yaoluan. Pada saat ini, Monster Changseng melambaikan lengan bajunya. Angin iblis yang ganas bertiup di atas arena kebanggaan surga. Tubuh tanpa kepala yang tergeletak di genangan darah terbang ke Monster Changseng di udara. Bukan hanya tubuh tanpa kepala itu saja, tetapi juga kepala indah yang sedang dimainkan Guigu di tangannya, tertiup angin iblis liar dan terlepas dari tangan Guigu. Hahaha. Melihat kepala, manusia, yang terbang menjauh, Guigu tidak mengejarnya. Dia kembali menertawakan kepala itu dengan jahat. Secara bertahap, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Di bawah tatapan mata penonton, dia kembali memperlihatkan gerakan tubuhnya yang aneh dan menghilang tanpa suara. Mayat tanpa kepala dan kepala yang indah itu terbang mendekat. Dengan lambayan lengan bajunya, situ aneh umur panjang mengumpulkan kedua mayat itu ke dalam lengan bajunya. Dari awal sampai sekarang, wajah tua monster Changseng dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Angin iblis menghilang di arena kebanggaan surga. Pada saat ini, arena kebanggaan surga telah dikembalikan ke keadaan semula. Bahkan tidak ada sedikitpun darah yang tersisa. Di atas peritua kehidupan abadi, ada lima bola cahaya warna-warni yang berputar perlahan. Pada saat ini, tangan layu situ aneh umur panjang itu terangkat dan meraih dua bola cahaya. Lalu, suara tua dan serak itu kembali bergema di Heaven's Pride Arena. Pertempuran keempat, Ras Mayat Kuno melawan Ras Cahaya. Klan Mayat Kuno versus Klan Cahaya. Si Fan dari Klan Mayat Kuno dan Li Sana dari Klan Cahaya. Siapa yang mengira pertarungan ini akan terjadi antara Fang dan Lisa? Ketika suara monster tua panjang umur bergema, makhluk-makhluk dari berbagai ras mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Meskipun Si Fan dari Klan Mayat Kuno hanya pernah berada di arena prodigi satu kali dan hanya menggunakan satu pukulan, pukulan itu benar-benar telah menembus jauh ke dalam hati seseorang. Si Fan melawan Lisana dari Light Rache. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Klan Cahaya telah percaya bahwa mereka mewakili cahaya sejak zaman kuno. Bertahun-tahun yang lalu, mereka berselisih dengan klan-klan yang gelap dan mati. Salah satunya adalah klan mayat kuno. Pertempuran ini adalah pertempuran hidup dan mati lagi. Saya suka menonton pertarungan hidup dan mati, hahaha. Huff, perlombaan bercahaya. Akhirnya, giliranku untuk bertarung. Di tribun klan mayat kuno, Si Feng menyeringai dan berkata pada dirinya sendiri. Setelah menyaksikan pertarungan para jenius itu dalam waktu yang lama, ia pun rindu untuk maju dan bertarung. Lisana dari klan Cahaya. Si Fan, kamu harus berhati-hati. Meskipun dia tahu bahwa Si Feng sangat kuat, Korsdance masih tampak khawatir dan berkata kepada Si Feng. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Mendengar perkataan Korsdance, Si Feng berkata dengan acuh-ta'acuh. Saat dia berkata demikian, Si Feng perlahan berdiri. Saudara Si Fan, lakukanlah. Kakak Si Fan pasti menang. Tentu saja, saudara kita Si Fan bahkan tidak menganggap serius kunji dari klan rok bersayap, apalagi Lisana. Benar sekali, bukankah Lisana dibunuh oleh kakak besar Si Fan hanya dengan satu pukulan? Pada saat ini, keempat pemuda di depan tribun klan mayat kuno juga angkat bicara dan memuji Si Feng. Kemudian, sosok saudara mereka Si Fan melintas dan menghilang dari tribun klan mayat kuno. Dia dengan cepat berteleportasi menuju arena prodigi. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, Si Feng memasuki arena pertempuran Heaven's Pride. Pada saat ini, dia berdiri sendirian di arena pertempuran Heaven's Pride. Dia di sini, itu Si Fan. Si Fan dari klan mayat kuno telah muncul. Penggemar Si. Saat Si Feng muncul, gelombang sorak-sorai terdengar sekali lagi. Si Fan. Kipas. Namun, suara yang sangat tua dan dingin terdengar dari tribun klan manusia. Dugu Sing Yun, pemimpin klan manusia, menatap dingin sosok yang berdiri dengan gagah di arena prodigi. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia tidak akan pernah melupakan pemandangan di wilayahnya malam itu. Bajingan kecil ini telah berkomplot melawan dia dan menyuruhnya membunuh cucunya sendiri. Huff, makhluk undet yang hina. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar di atas prodigi arena. Lisana, sang keajaiban klan cahaya, muncul. Ia melayang di udara dan mengepakkan sayapnya yang putih bersih, memancarkan cahaya suci yang samar. Lisana juga ada di sini. Melihat Lisana dari klan cahaya, para penonton berteriak lagi. Oh, dia ada di sini. Si Feng mendongak dengan senyum tipis di wajahnya. Dia menatap Lisana yang terbang di udara dan bergumam pelan. Pada saat ini, Lisana menggerakkan tangan kanannya, dan pedang besar di tangannya miring ke arah langit. Dia bergumam pelan, seolah-olah sedang membaca mantra kuno, makhluk rendahan, terimalah penghakiman suci. Cahaya suci akan membersihkan kotoranmu. Saat mantra Lisana berbunyi, sinar cahaya suci yang besar turun dari langit. Itu seperti pilar cahaya suci yang besar, dan menghantam arena keajaiban di bawah. Kekuatan cahaya, kekuatan cahaya yang baik, namun, Ben Sao, hancurkan. Merusak. 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 Kata, pecah, bergema di antara langit dan bumi. Si Feng meninju ke atas menuju pilar cahaya suci yang besar. Pada saat berikutnya, ruang di atas si Feng mulai mendidih hebat. Kemudian, pilar cahaya besar itu tiba-tiba runtuh menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Cahaya suci yang begitu kuat dihancurkan oleh pukulan si Feng. Pada saat ini, bahkan Lisana dari klan cahaya, yang memiliki wajah yang murni, sempurna, cantik, dan lembut, terkejut. Setelah itu, dia berteriak lagi, makhluk hidup terkutuk. Beraninya kamu menghujat kekuasaan Tuhan. Anda akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Jangan pernah dilahirkan. Pada saat ini, pedang besar di tangan Lisana bersinar dengan cahaya suci yang menyelaukan. Kemudian, dia mengangkat pedang besar di tangannya tinggi-tinggi. 1.705 Memotong Memotong Teriakan perang langsung bergema di seluruh arena prodigi. Saat tangan Lisana bergerak, pedang cahaya suci yang membentang di seluruh arena prodigi menebas dengan ganas ke arah si Feng. Hem, menghadapi serangan ganas dari pedang cahaya suci, si Feng tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia mencibir dengan jijik. Pada saat ini, tangan kanan si Feng membentuk cakar, dan gerakannya tampak santai saat ia mencakar ke atas secara perlahan. Kemudian, di bawah tatapan mata orang banyak, pedang cahaya suci besar yang tengah menebas itu tiba-tiba terhenti. Ini. Ini. Serangan yang sangat mengerikan, sungguh. Ya Tuhan. Pada saat yang sama, serangkaian seruan yang sangat mengejutkan bergema sekali lagi. Si Feng dari klan mayat kuno itu tampaknya dengan santai meraih pedang cahaya suci yang membentang di seluruh arena jenius. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya. Ledakan, terdengar suara keras, dan pedang cahaya suci yang besar itu benar-benar dihancurkan oleh si Feng dari klan mayat kuno. Dari awal hingga akhir, Si Feng ini hanya melakukan satu gerakan sederhana, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Si Feng ini, dia hanya seorang demigod bintang enam. Seberapa kuat dia, seseorang menatap sosok yang masih berdiri dengan gagah di cincin pertempuran sang prodigi dan berseru kaget. Lisana ini dikabarkan sebagai seorang jenius tak tertandingi di klan cahaya bertahun-tahun yang lalu. Konon kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan seorang demigod bintang delapan biasa. Namun, dua serangan kuatnya dengan mudah dipatahkan oleh Si Feng ini. Sungguh mengerikan Si Feng. Ini, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, orang yang paling terkejut tentu saja adalah jenius klan cahaya, Lisana. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan pedang suci yang baru saja digunakannya. Dia mengira bahwa di bawah hukuman pedang suci, makhluk mayat hidup hina itu akan terluka parah meskipun tidak mati. Akan tetapi, dia tidak menyangka, makhluk undet hina, itu akan mematahkan serangannya dengan begitu mudah. Apakah kamu terkejut? Manusia burung. Tepat pada saat ini, sebuah suara muda tiba-tiba terdengar. Lisana mengangkat kepalanya dan melihat bahwa, makhluk mayat hidup tercelah, di matanya telah tiba di kehampaan di depannya. Wajah pucat pasi itu sebenarnya memperlihatkan senyum nakal dan jenaka padanya. Setelah itu, ekspresi kemarahan muncul di wajah suci dan lembut Lisana. Makhluk mayat hidup hina ini berani memanggil seseorang dengan tubuh sempurna seperti itu sebagai manusia burung. Setiap anggota suku cahaya bangga menjadi anggota suku cahaya. Itu adalah penghujatan terhadapnya. Dia harus dijebloskan ke dalam kutukan abadi. Terlebih lagi, makhluk hidup yang hina ini, makhluk yang hina sekali, berani memperlihatkan ekspresi mengejek dan main-main kepadanya. Pada saat ini, ekspresi marah di wajah Lisana langsung menghilang dan digantikan oleh ekspresi saleh, seolah-olah dia sedang berdoa dengan saleh. Dia bergumam, jangan khawatir. Tuhan, hambamu yang paling setia sedang berdoa kepadamu di sini. Tolong berikan hambamu yang paling setia itu kekuatan Tuhan. Hambamu sekarang sedang dinodai oleh makhluk-makhluk hina. Huff, makhluk rendahan, meskipun doa Lisana sangat lembut, doa itu tetap sampai ke telinga Sifeng. Sejak Sifeng bertarung dengan wanita dari suku cahaya ini, dia terus-menerus mendengar kata-kata ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan cahaya misterius muncul dari tubuh wanita ini. Auranya tampak meningkat seketika. Hmm, pada saat ini, Sifeng mendengus dingin lagi. Tubuhnya melesat maju dan melesat ke arah wanita dari suku cahaya ini. Cahaya Tuhan, selimuti dunia. Kegelapan dan kejahatan, penghakiman suci. Pada saat ini, Lisana melihat Sifeng berlari ke arahnya dalam sekejap. Dia berteriak lagi dan menebas Sifeng dengan pedang besarnya, yang bersinar dengan lingkaran cahaya suci yang menyilaukan. Kekosongan tempat Sifeng dan Lisana berdiri langsung ditelan oleh lingkaran cahaya suci. Semua makhluk di tribun penonton melihat bahwa pemandangan dihadapan mereka telah ditutupi oleh lingkaran cahaya suci yang menyilaukan. Ah, mengapa seperti ini lagi? Baru saja, Duwigu menggunakan kekuatan kegelapan untuk mencegah kami menyaksikan pertempuran itu. Sekarang, wanita dari suku cahaya ini menggunakan jurus yang sama lagi. Ya, apakah dia akan membiarkan kita menonton pertempuran itu atau tidak? Sifeng menyerang Lisana dari suku cahaya, dan Lisana menebas dengan pedangnya lagi. Siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Ya, saya juga merasakan bahwa kekuatan cahaya muncul dari tubuh Lisana pada akhirnya. Pada saat kritis ini, lingkaran cahaya suci yang mempesona itu muncul. Semua makhluk di tribun penonton mulai berteriak lagi. Penggemar si. Pada saat ini, tari mayat di tribun penonton klan mayat kuno menatap lingkaran cahaya suci yang menyilaukan. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Pada saat ini, dia sangat gugup. Awalnya, dia masih ingat bahwa Duwigu telah menggunakan kekuatan kegelapan untuk menelan segalanya. Ketika kegelapan surut, jenius suku monster, Yao Luan, telah menjadi mayat tanpa kepala. Apakah Sivan juga? Tidak, tidak. Ketika memikirkan hal ini, Korsdance segera menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Sivan sangat kuat. Dia pasti akan baik-baik saja. Korsdance mengepalkan tangannya erat-erat lagi dan berkata pada dirinya sendiri. Memukul. Pada saat itu, suara renyat tiba-tiba terdengar datang dari cincin jenius. Ah! Kemudian terdengar teriakan kesakitan seorang wanita. Hmm! Tangisan kesakitan seorang wanita. Itu berarti. Ketika teriakan kesakitan wanita itu terdengar, lingkaran cahaya suci yang menyilaukan yang menyelimuti kehampaan itu segera mulai menghilang. Kemudian, semua makhluk melihat dua sosok yang telah diselimuti oleh lingkaran cahaya suci yang menyilaukan. Namun, pada saat ini, sosok yang murni dan cantik itu dengan tergesa-gesa terbang mundur. Segera setelah itu, orang banyak melihat ada bekas telapak tangan yang sangat jelas pada wajahnya yang halus dan cantik. Dikombinasikan dengan suara renyah sebelumnya, mata limu berbinar. Ini, Lisana dipukuli oleh mayat Fana ini. Dan, itu adalah tamparan. Wajahnya cantik sekali, tapi si Fan ini malah berniat memukulnya. Orang-orang mesum di prodigi battle tahun ini tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap seorang wanita. 1706. Sosok Lisana yang terbang tiba-tiba berhenti pada saat ini. Wajahnya yang halus dan cantik tiba-tiba menjadi sangat kejam, menyeramkan, dan terdistorsi. Dia tampak agak menakutkan saat dia meraung marah pada si Feng. Makhluk hidup rendahan. Beraninya kau memukulku. Ah, beraninya kau memukulku. Kau akan jatuh ke dalam neraka yang penuh rasa sakit yang tak berujung selamanya. Kau tidak akan pernah hidup. Ah. Saat ini, Lisana tampak seperti sudah gila. Kebanggaan surgawi klancahaya selalu menjadi eksistensi yang tinggi dan perkasa. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Dia ditampar begitu keras di depan begitu banyak makhluk hidup. Terlebih lagi, itu dilakukan oleh seorang makhluk hidup yang dianggapnya sangat hina. Setelah menamparnya, dia bahkan mempermalukannya secara verbal. Manusia burung. Orang aneh. Orang aneh. Tampar. Namun, pada saat ini, suara renyah lainnya bergema. Makhluk hidup dari berbagai klan melihat si Feng tiba-tiba muncul di depan Lisana setelah dia selesai berbicara. Kali ini, dia benar-benar menamparkan Lisana, yang tampak seperti wanita gila, dengan keras di depan mata semua orang. Keajaiban ras cahaya, Lisana, sekali lagi terlempar oleh kipas batu mepel. Pada saat ini, kedua sisi wajahnya jelas tercetak dengan cetakan telapak tangan lima jari. Wajahnya yang halus, suci, dan sempurna seketika lenyap. Rendah hati, sosok Lisana berhenti lagi, dan dia berkata dengan garang. Tampar, suara keras dan renyah terdengar lagi. Si Feng benar-benar melintas di depannya lagi dan menamparnya lagi dengan punggung tangannya. Namun kali ini, si Feng tidak melemparkannya. Ah, raungan yang tak tertandingi terdengar lagi. Seluruh tubuh Lisana tampak menjadi sangat gila. Pedang besar di tangannya dengan keras menyapu ke depan, menebas ke arah si Feng. Tampar, namun, suara keras lain terdengar. Kemudian, tampar, tamparan, 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 tamparan. Suara renyah terus bergema di langit. Lisana, kebanggaan surgawi dari klan cahaya, terus-menerus ditampar di wajahnya oleh si Feng di udara di atas arena kebanggaan surgawi. Di hadapan si Feng, Lisana tampaknya tidak bisa melawan sama sekali. Ia seperti anak kecil yang menghadapi orang dewasa. Setiap kali dia mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan, serangan itu langsung dipatahkan oleh telapak tangan si Feng. Ini, ini, Lisana dari klan cahaya adalah kebanggaan surgawi, tapi dia tidak bisa menahan si Feng sama sekali. Si Feng dari klan mayat kuno sungguh kejam. Dia tampaknya kecanduan menamparnya. Kejeniusan klan cahaya telah dipermalukan seperti ini. Bukankah si Feng ini terlalu berlebihan? Klan mayat kuno rendahan, makhluk undet yang hina, beraninya kau mempermalukan klan cahaya. Huff, Lisana dari klan cahaya, si Feng dari klan mayat kuno. Bunuh jalang ini, banyak anggota klan kita yang mati di tangan wanita jalang ini. Tamparan, suara keras dan jelas terdengar saat si Feng mengayunkan tangannya lagi, melemparkan wanita klan cahaya, Lisana, sekali lagi. Baiklah, sudah saatnya untuk mengusir jalang ini. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat Lisana, yang terlempar lagi. Pada saat ini, wajah Lisana yang cantik dan lembut sudah tidak ada lagi. Wajahnya bengkak tidak seperti biasanya, seperti roti kukus kecil. Warnanya hitam dan ungu, dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak sangat menyedihkan. Beberapa, orang, mendesah dalam hati mereka. Ini bukanlah kebanggaan surgawi yang suci dan cantik dari klan cahaya. Dia jelas-jelas wanita gila. Ah, 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 ah. Lisana sekali lagi menghentikan sosoknya yang melayang. Wajahnya yang awalnya bengkak berubah menjadi tidak normal, ganas, dan jelek. Dia menyerang si Feng di depannya, mengeluarkan gelombang lolongan sedih yang terdengar seperti lolongan roh jahat. Rendah hati, saat Lisana mengucapkan kata, rendah hati, dia langsung menelan sisa kata-katanya. Sebelumnya, setiap kali dia mengucapkan kata, Hina, makhluk hidup tercelah, itu akan muncul di hadapannya dan menamparnya dengan kejam. Pada saat ini, Lisana akhirnya merasa takut. Meski hatinya dipenuhi hawa membunuh dan ingin mencabik-cabik pemuda dari klan mayat kuno itu, Lisana tidak bertindak gegabuh. Lisana tahu dalam hatinya bahwa dia bukanlah tandingan makhluk mati yang hina ini. Baiklah, sudah waktunya mengakhiri ini, manusia burung rendahan. Suara si Feng terdengar lagi. Sesosok-sosok melintas di depan Lisana, dan si Feng melintas di depannya dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian, si Feng mengepalkan tinjunya dan meninju kebanggaan surgawi klan cahaya di depannya. Sekali lagi, ruang mendidih di bawah pukulan si Feng. Pada saat ini, si Feng sedang menggunakan keterampilan unik dari klan mayat kuno, keterampilan pertempuran mayat terbalik. Dan itu adalah skill pertempuran mayat terbalik yang lengkap. Saat tinju itu bergemuruh, wajah Lisana yang jelek dan bengkak tiba-tiba berubah drastis. Kedua matanya membelalak tak tertandingi. Dari tinju ini, dia sudah merasakan kekuatan yang mustahil untuk dilawan, menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Tubuh iblis yang sempurna dan montok itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tuhan, tolong berikan hambamu yang paling setia, urat, tubuh abadi. Pelayanmu yang paling setia, tidak ingin mati, Lisana berdoa dengan suara gemetar. Namun pada saat yang sama, kekuatan cahaya yang misterius, suci, dan kuno muncul dari tubuhnya. Cahaya suci tiba-tiba menerobos ruang dan turun dari langit, langsung mendarat di tubuh Lisana. Pada saat berikutnya, pukulan keras si Feng mendarat di cahaya suci yang menyelimuti Lisana. Namun, cahaya suci yang turun dari doa Lisana kepada makhluk misterius itu tiba-tiba hancur oleh pukulan si Feng. Pukulan si Feng menghantam dada Lisana dengan keras dan menembus tubuhnya dengan brutal. Ah! Teriakan melengking dan menyakitkan dari seorang wanita terdengar lagi. Lalu, teriakan itu berhenti tiba-tiba. Seolah-olah lehernya patah, kepala Lisana yang terangkat tiba-tiba terkulai ke bawah. Kebanggaan surgawi klan cahaya, Lisana, mati begitu saja. Dari awal hingga akhir, kebanggaan surgawi dari klan mayat kuno, ini tidak menunjukkan belas kasihan apapun. Ketika si Feng memasuki arena, dia tidak menyangka akan membunuh wanita ini. Dia tidak punya dendam terhadap wanita ini atau klan cahaya. Namun, saat wanita ini muncul di atas arena kebanggaan surgawi, dia dipenuhi dengan niat membunuh ke arahnya. Mereka bahkan memanggilnya makhluk hidup yang rendahan. 1707. Setelah membunuh Lisana, si Feng langsung melahap energi kematian dan energi jiwa Lisana. Kemudian, dia meninju tubuh Lisana dengan tangan kanannya, langsung menghancurkan tubuhnya yang memikat. Namun, saat dia dihancurkan, Stoney Maple telah melahap semua darah di tubuhnya. Pada saat ini, energi dalam dantian si Feng telah meningkat dari 30% menjadi 40%. Pertarungan antara ras mayat kuno dan ras cahaya telah berakhir. Si Feng dari ras mayat kuno menjadi pusat perhatian sekali lagi. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di prodigi battleground yang berani meremehkan keajaiban dari Ancient Course Rache yang muncul entah dari mana. Awalnya aku mengira pertarungan ini akan jadi pertarungan sengit antara naga dan harimau, pertarungan yang sangat menegangkan. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Ya, itu sangat berat sebelah. Saya merasa senang menyaksikan pertarungan ini. Haha, hahaha, wanita dari Light Rache itu juga berakhir seperti ini. Perlombaan cahaya rendah hati. Itu hebat. Si Feng menang. Melihat sosok yang berdiri gagah di udara, wajah pucat dan cantik kors dan semenampakan senyuman lembut. Haha, sudah ku bilang kalau kakak Si Feng tidak terkalahkan. Lisana dari Light Rache bukanlah tandingan kakak Si Feng. Haha, ya, di depan kakak Si Feng, wanita dari klan cahaya itu hanya bisa ditampar. Aku merasa sangat senang menonton ini. Hehe, perlombaan cahaya juga berakhir seperti ini. Seni pertempuran mayat terbalik. Pada saat ini, dewa mayat yang duduk tinggi di tribun penonton ras mayat kuno, mengerutkan kening dalam-dalam pada wajahnya yang pucat dan berwibawa. Di seluruh prodigi battleground, tak seorang pun yang mengetahui seni pertempuran kuno ras mayat kuno lebih baik daripada dia, seni pertempuran mayat terbalik. Dari aura yang terpancar dari tubuh Si Feng, dia merasakan kekuatan yang jauh lebih kuat yang seharusnya tidak ada di sana. Mungkinkah anak ini begitu hebatnya sehingga jurus pertempuran mayat terbalik yang kuajarkan padanya telah meningkat ke tingkat berikutnya di tangannya. Bahkan mendekati kesempurnaan, dia, bagaimana dia melakukannya? Apakah keajaiban yang menantang surga seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Tanya dewa mayat. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Mungkinkah, mungkinkah anak ini telah memperoleh bagian yang hilang dari seni pertempuran pembalik mayat? Tetapi bagaimana itu mungkin? Bagian dari klan mayat kuno itu telah lama hilang. Setelah beberapa generasi, banyak leluhur kita yang tidak mau menyerah. Mereka bersusah payah mencarinya dan mencoba memahaminya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Sudah berapa lama anak ini berada di langit dan bumi yang terkurung, dan dia sudah mendapatkannya. Keberuntungan macam apa ini? Pada saat ini, Si Feng, yang berdiri dengan gagah di udara di atas arena Tianjiao, pergi dengan cepat. Segera setelah itu, dia kembali ke tribun klan mayat kuno. Setelah Si Feng pergi, monster tua panjang umur, yang telah menghilang, muncul kembali di udara di atas arena Tianjiao. Dan pada saat ini, di atas peritua umur panjang, tiga bola cahaya berputar perlahan. Klan mata jahat, klan kerangka kuno, dan klan darah pemakan belum bergabung di babak kedua. Berikutnya, monster tua panjang umur akan meraih dua bola cahaya, dan anak ajaib yang tersisa akan maju ke babak berikutnya, sama seperti babak pertama. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, dua tangan kurus setan tua umur panjang itu terulur sekali lagi dan dengan cepat menangkap dua bola cahaya di tangannya. Kemudian, suara tua dan serak itu kembali bergema di arena Tianjiao. Ronde berikutnya, suara serak monster tua panjang umur, bersama dengan seruan berbagai ras, bergema di arena Tianjiao. Devouring Prison dari klan darah pemakan baru berusia 16 tahun. Dia adalah ahli alam demigod bintang 9 yang tak tertandingi dan juara pertempuran Sky Pride sebelumnya. Banyak orang diam-diam setuju bahwa juara pertempuran Sky Pride ini adalah Devouring Prison. Keajaiban lain dari klan kerangka kuno, Su Sang, hanya seorang demigod bintang 7. Namun, pertarungannya dengan keajaiban klan berkepala 2 di babak pertama telah meninggalkan kesan yang mendalam pada para penonton. Bayangan hitam yang kuat bangkit dari tubuhnya dan membunuh keajaiban klan berkepala 2 dengan satu pukulan. Namun, tidak peduli seberapa kuat skeleton, dia hanyalah seorang demigod bintang 7 di alam bawah sadar semua makhluk hidup. Masih ada celah besar antara dia dan Devourer, yang berada di alam 9 bintang yang tak tertandingi. Segera setelah itu, Ku Sang dan Devouring Prison memasuki prodigis arena. Di tribun penonton klan mayat kuno, Si Feng menatap sosok yang berdiri gagah di arena Tianjiao dan bergumam, penjara pemakan melawan Su Sang. Itu pertarungan yang hebat. Si Feng berkata bahwa Su Sang dan Devouring Prison bertarung dengan baik. Sepertinya dia menaruh harapan besar pada Su Sang. Pemuda klan darah pemakan, darah klan darah pemakan, berkibar tertiup angin. Dia menatap dingin ke arah Tengkorak, yang mengenakan jubah hitam, memegang sabit panjang, dan memancarkan kikematian yang kental. Tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, Tengkorak lan kerangka kuno, kau akan menjadi lawan yang tangguh. Haha, kerangka itu terkekeh saat mendengar kata-kata Devouring Prison. Kemudian, dia berkata, Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu, Devouring Prison, akan benar-benar memperlakukanku, Ku Sang, sebagai lawan. Aku ingin tahu apakah aku, Ku Sang, merasa terhormat atau sedih. Saat suara Skeleton terdengar, Devourer segera berkata, Tentu saja itu kesedihanmu. Jika kau bertemu denganku, kau akan direduksi menjadi abu. Saat Devour Prison mengucapkan kata-kata, berubah menjadi abu, tubuhnya berkedip. Dia menyerang kerangka itu dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangannya. Haha, bertarung. Skeleton terkekeh saat melihat Devouring Prison bergerak lebih dulu. Kemudian, dengan teriakan perang, sabit panjang di tangannya bergerak. Energi kematian yang kuat dan pekat muncul dari sabit itu. Kemudian, dia menebas Devouring Prison, yang datang menyerangnya dengan cepat. Pada saat yang sama, Devouring Prison menebas dengan pedangnya. Cahaya darah menyala dan bayangan pedang berwarna merah darah menyala. Bang! Suara keras bergema di area itu. Pedang panjang berwarna merah darah dan sabit panjang itu bertabrakan dengan keras. Dampak yang kuat itu menimbulkan malapetaka ke segala arah, menyebabkan ruang antara langit dan bumi bergetar dan mendidih. Akan tetapi, makhluk hidup dari berbagai klan melihat Susang yang sedang memegang sabit panjang, didorong mundur oleh kekuatan penjara pemakan. Jelas saja, Devouring Prison berada di pihak yang unggul dalam pertukaran pukulan ini. Lihat, saya benar, bukan, Susang dari klan Kerangka Kuno tidaklah sederhana. Namun, lawannya adalah penjara Devouring. Bahkan jika Susang tidak sederhana, bagaimana dia bisa menjadi tandingan penjara Devouring? Seseorang di tribun penonton berkata ketika mereka melihat Susang mundur. Pada saat ini, banyak makhluk hidup bahkan lebih yakin bahwa Susang bukanlah tandingan Devouring Prison. Namun, pada saat ini, sebuah suara muda dan dingin bergema di arena kebanggaan surga, Susang, jika kamu tidak menggunakan kekuatan terkuatmu, kamu akan dibunuh oleh Tuan Bensao. 1708. Skeleton terkekeh. Pada saat ini, sabit panjang di tangannya bergerak maju, dengan kuat menghentikan tubuhnya agar tidak mundur. Hahaha, kalau begitu mari kita bertarung dengan baik. Klan pemakan darah, pemakan penjara. Pada saat ini, kerangka itu mengayunkan sabitnya di depannya, dan mengayunkannya ke arah Devourer yang melesat ke arahnya sekali lagi. Pada saat ini, energi kematian misterius tiba-tiba muncul dari tubuh Skeleton. Pada saat yang sama, bayangan kabur yang besar muncul dari tubuh Skeleton. Ia berdiri di antara langit dan bumi seolah-olah tidak akan pernah berubah. Ia memandang ke bawah pada semua makhluk hidup dan memancarkan tekanan kematian yang kuat. Bagus. Ketika dia melihat bayangan besar yang kabur dan merasakan aura kematian yang kuat, lawan muda kelandara pemakan, penjara pemakan, berteriak, Bagus. Pada saat ini, sosok Devouring Prison tiba-tiba melesat dan menyerbu ke arah bayangan besar yang kabur. Deat Cycle Slash. Pada saat ini, Skeleton berteriak dengan suara rendah. Sabit di tangan kerangka itu diangkat tinggi-tinggi. Lalu, sabit itu menebas dari atas. Mengikuti gerakan Skeleton, bayangan besar yang kabur itu pun ikut bergerak. Sabit besar yang kabur di tangannya membawa kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi saat menghantam Devouring Prison. Kekuatan itu tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Membunuh. Deforer meraung. Pedang panjang berwarna merah darah di tangannya bergerak dan menusuk ke atas. Pedang itu bertabrakan dengan benda hitam yang kabur. Ledakan. Gelombang ledakan dahsyat lainnya bergema di langit dan bumi, dan ruang angkasa mulai mendidih dan bergolak hebat sekali lagi. Di bawah tatapan semua orang, Devouring Prison memblokir serangan bayangan kabur besar itu dengan pedang merah darahnya. Sosok Devouring Prison berhenti di udara. Wajahnya yang pucat masih dingin dan rambutnya yang panjang berkibar liar tertiup angin. Jelaslah bahwa pertarungan antara Hell Deforer dan Skeleton berakhir seri. Skeleton dan Devouring Prison benar-benar mencapai hasil seri. Aku tidak percaya kemampuan pamungkasku sang begitu hebat. Ya, Skeleton hanyalah seorang kultifator alam demigod bintang tujuh. Deforer adalah seorang jenius yang menantang surga dari alam sembilan bintang. Ah, segera setelah itu, makhluk hidup dari berbagai ras mendengar raungan marah dari cincin pertempuran prodigi. Raungan ini datangnya dari mulut kerangka itu. Sosok hitam besar yang kabur itu tiba-tiba mulai bergetar setelah suara gemuruh terdengar. Kekuatan yang lebih kuat dipancarkan dari sosok hitam itu. Senjata besar misterius, yang telah bertabrakan dengan Devouring Prison, tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang sangat terang. Hmm, saat Devouring Prison merasakan perubahan dalam bayangan dan melihat cahaya hitam yang menyilaukan, wajah pucatnya akhirnya berubah. Setelah itu, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari cahaya hitam yang menyilaukan dan terus menekan kebanggaan surgawi klan darah pemakan, Tuoyu, dan dengan keras menghancurkannya ke tanah arena pertempuran kebanggaan surgawi. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat Devour Prison ditelan oleh cahaya hitam yang menyilaukan. Kemudian, objek dengan cahaya hitam yang menyilaukan itu menghantam tanah dengan keras. Ledakan, sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Seluruh arena pertempuran prodigi dan tribun penonton di sekitarnya mulai bergetar hebat. Seolah-olah gempa bumi dahsyat telah melanda arena pertempuran prodigi. Ini, 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 penjara pemakan, apakah dia akan kalah begitu saja? Devouring Prison kalah, bagaimana mungkin? Tapi, tapi, penjara Devouring ditelan oleh cahaya hitam dan terkena serangan yang begitu dahsyat. Seruan terdengar dari tribun penonton saat mereka menyaksikan pertempuran di arena. Devouring Prison, sang jenius alam demigod bintang 9 di mata mereka, benar-benar menderita serangan yang begitu hebat. Lebih jauh lagi, seolah-olah tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup dari serangan tadi. Di tribun penonton dari berbagai ras, bahkan para petarung yang telah mencapai tingkat demigod bintang 8 merasakan jantung mereka berdebar karena kekuatan serangan itu. Melahap penjara, penjara pemakan dari klan pemakan darah. Dia tidak sederhana, si Feng, yang berada di tribun penonton klan mayat kuno, berkata pada saat ini, Hmm, ketika Korsdance mendengar kata-kata si Feng, wajahnya yang cantik dan pucat tiba-tiba berubah. Dia menoleh untuk melihat si Feng dan berkata, apakah ini berarti Devouring Prison tidak terbunuh oleh serangan kerangka itu. Ketika Korsdance mengatakan ini, para pemuda lainnya dari klan mayat kuno juga memandang si Feng, menunggu jawaban si Feng. Beberapa saat yang lalu, keraguan muncul di hati mereka. Di bawah serangan sekuat itu dari kerangka, bagaimana nasib penjara Devouring? Apakah dia hidup atau mati? Ketika si Feng mendengar kata-kata Korsdance, dia tersenyum tipis dan berkata, Kau telah meremehkan Devouring Prison. Bukan saja dia tidak mati, dia tidak terluka sama sekali. Devouring Prison sangat kuat. Apa? Dia tidak terluka. Hahaha, 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 pada saat ini, tawar yang tiba-tiba bergema di Genius Arena. Ekspresi banyak orang, berubah saat mendengar tawa yang menggelegar itu. Karena mereka tahu itu suara Deforer. Si Feng benar, Defor Prison benar-benar belum mati. Korsdance menimpali. Pada titik ini, dia semakin yakin dengan kata-kata si Feng. Hahaha, benar-benar riang. Tawa itu berlanjut, Devouring Prison, kelawan yang tangguh. Namun, jika hanya itu yang kau punya, kau bisa segera mati. Penjara pemakan, mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan untuk membunuhku. Teriak penjara pemakan dengan dingin ketika mendengar kata-kata penjara pemakan. Pada saat ini, dia mengangkat sabit panjang di tangannya dan menebasnya dengan keras. Benda yang bersinar dengan cahaya hitam menyilaukan dan terbanting ke tanah itu mulai bergetar hebat. Deforing Prison tampaknya telah mengaktifkan serangan yang lebih kuat dengan kekuatan bayangan hitam. Hancurkan. Pada saat ini, teriakan dingin bergemas sekali lagi. Seketika terdengar suara, boom. Ledakan dahsyat yang tak tertandingi. Objek misterius besar yang bersinar dengan cahaya hitam yang menyilaukan itu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi pecahan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya hitam yang hancur terus menghilang dari prodigi battle ring. Secara samar-samar, sosok berwarna merah darah muncul lagi dalam pandangan orang banyak, mengjulang di antara pecahan-pecahan cahaya hitam. 1709. Sosok Feng Sang mundur. Saat dia mundur, bayangan hitam kabur yang muncul dari tubuhnya juga mundur. Tampaknya Deforer telah menderita serangan balik setelah mematahkan serangan kuatnya. Bertarung. Sang Deforer berteriak dingin. Tubuhnya, yang samar-samar terlihat dalam cahaya hitam, melesat keluar dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang berwarna merah darah menyapu ke arah Fu Sang dan tiba di depannya dalam sekejap. Ah! Hah! Fu Sang mengeluarkan dua teriakan aneh saat cahaya pedang merah darah yang kuat itu tiba. Dia mengayunkan sabitnya lagi dan menebas salib hitam untuk menghadapi cahaya pedang merah darah itu. Cahaya pedang berwarna merah darah yang menyapu ke arah Fu Sang langsung lenyap di bawah kekuatan dahsyat Fu Sang. Semua cahaya menghilang pada saat ini, dan dunia kembali normal. Namun pada saat ini, skeleton tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada apapun di depannya. Devorer, yang sedang berlari ke arahnya, tiba-tiba menghilang dari arena pertempuran Heaven's Pride. Di langit, sesaat kemudian, Fu Sang berteriak dengan suara berat dan mengangkat kepalanya. Saat Fu Sang mengangkat kepalanya, bayangan hitam kabur di tubuhnya juga mengangkat kepalanya. Benar saja, pada saat ini, Devor Prisen tiba di langit dan berdiri dengan bangga dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Senyum dingin tersungging di sudut mulutnya saat dia menatap dingin ke arah kerangka dan sosok raksasa yang samar di bawahnya. Kemudian Devorer berkata, biarkan pertempuran berakhir di sini. Sambil mengucapkan kata-kata itu, Hel Devorer menarik tangan kanannya dari belakang punggungnya dan meletakkannya di depannya. Pada saat ini, kekuatan yang sangat kuat, kuno, dan misterius telah berkumpul di telapak tangan kanan Devorer. Dalam sekejap, seolah-olah bau darah telah memenuhi sekelilingnya. Sang pemakan terus menunduk dan berkata, Fu Sang, kamu boleh bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku menggunakan jurus ini bahkan jika kamu mati. Selagi dia bicara, Devorer perlahan mendorong telapak tangannya ke arah bayangan hitam kabur dan Fu Sang. Seketika, ruang tempat Fu Sang dan bayangan hitam yang kabur itu berubah menjadi merah darah. Seolah-olah mereka berada di dasar sungai darah, air berwarna merah darah itu beriak hebat. Telapak sungai darah. Itulah keterampilan pertempuran Dewa Setengah Bintang Sembilan dari Klan Darah Pemakan. Pohon Palem Sungai Darah. Ya, itu benar. Bertahun-tahun yang lalu, saya pernah melihat si Yu, Patriar Klan Darah Pemakan, melakukan serangan telapak tangan yang tak tertandingi ini. Begitu, begitu kuat, serangan telapak tangan Devoring Prison telah melampaui serangan telapak tangan Si Yu. Devoring Prison memang jenius yang tak tertandingi di usia yang begitu muda. Sangat kuat. Sangat kuat. Terlalu kuat. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Devoring Hell? Begitu Devoring Hell melepaskan telapak tangannya, teriakan kaget terdengar dari tribun penonton. Banyak makhluk hidup bahkan berdiri dari tempat duduk mereka setelah menyaksikan serangan telapak tangan yang begitu kuat. Ketika Sungai Nether berwarna darah muncul, bau darah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Baunya sangat pekat. Tiba-tiba, orang-orang di medan pertempuran Heaven Sprite tampaknya telah jatuh ke tempat yang sangat berdarah. Ah! Kerangka dan bayangan hitam kabur di Sungai Nether mengangkat kepala mereka dan melolong dengan keras. Kerangka itu terus-menerus mengayunkan sabit panjang di tangannya di Sungai Nether yang berwarna merah darah. Bayangan hitam yang kabur, senjata hitam besar yang dihancurkan oleh Devoring Prison, muncul kembali di tangannya. Ia terus menebas Sungai Nether yang berwarna merah darah, mencoba menghancurkan Sungai Nether yang berwarna merah darah dengan kekuatannya yang ganas. Tetapi kemudian, bayangan hitam yang kabur itu tiba-tiba runtuh pada saat ini. Ah! Jeritan yang amat menyedihkan terdengar dari mulut si Kerangka. Hasilnya sudah diputuskan. Si Feng, yang berada di tribun penonton klan mayat kuno, mengakhiri pertempuran. Kemudian dia bergumam lagi, Blood River Palem. Tidak buruk, keterampilan tempur dewa setengah bintang sembilan. Selagi si Feng bergumam, dia tampak tengah menghitung sesuatu dalam benaknya. Tidak pernah ia bayangkan bahwa ia benar-benar akan mampu menyaksikan dua keterampilan tempur yang tiada taraf, seni pertempuran pembalik mayat dan telapak darah Sungai Nether, setelah datang ke langit dan bumi yang terkurung. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, keajaiban tak tertandingi dari klan Kerangka kuno, Kerangka, berubah menjadi abu oleh Sungai Nether merah darah milik penjara pemakan. Pertarungan Pamungkas akhirnya berakhir pada saat ini. Meskipun skeleton kuat, lawannya bahkan lebih tangguh. Pada saat ini, Deforing Prison yang tengah melayang gagah di udara, menarik telapak tangannya, dan Sungai Nether berwarna merah darah di bawahnya berangsur-angsur menghilang dari dunia ini. Deforing Prison meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya dan menatap dingin ke arah tribun penonton di depannya. Pada saat ini, ada senyum percaya diri dan meremehkan di wajah pucatnya. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang dari berbagai ras saat ini. Itulah sebabnya dia masih peduli terhadap orang muda yang memiliki bakat luar biasa, kekuatan tempur tak tertandingi, dan prestasi luar biasa. Ketika orang-orang di tribun penonton melihat ekspresi arogan Deforing Prison, meski beberapa dari mereka tidak senang, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Deforing Prison memang punya hak untuk bersikap sombong. Kemudian, mereka mendengar Deforer berbicara, aku, Deforer, harus memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Sky Pride. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Sekarang, aku, Deforer, akan mengambil tempat pertama dalam pertempuran Sky Pride. Apakah kalian semua yakin? Sekarang, aku, Deforing Prison, akan menjadi juara pertama dalam Prodigy Battle ini. Apa kau yakin? Suara Deforing Prison terdengar dingin dan penuh dengan niat membunuh. Suara itu langsung bergema di Prodigy Battleground dan ke telinga berbagai ras. Setelah mendengar perkataan Deforing Prison, beberapa orang berseru, apa? Ini baru ronde kedua, dan Deforing Prison ingin menempati posisi pertama di Prodigy Battle ini. Bagaimana bisa ada aturan seperti itu? Ya, pertarungan Prodigy telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah ada aturan seperti itu. Beberapa orang tidak dapat menerimanya. Tetapi Deforing Prison memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Deforing Prison adalah demigod bintang 9. Siapa yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan tempat pertama? Deforing Prison telah membunuh lawan-lawannya dalam dua pertempuran. Aku rasa siapapun yang bertemu Deforing Prison akan terbunuh lagi. Pada saat ini, jika ada yang berani tidak setuju, mereka bisa maju dan melawan Deforing Prison. Tapi menurutku, setelah Deforing Prison Snyder River Blue di Palem, tak akan ada yang berani melawannya. Pertarungan memakan penjara, itu sama saja dengan mencari kematian. Menghadapi penjara Deforing, anak-anak ajaib itu mungkin tidak akan berani keluar dan mencari kematian, bukan? Pada saat ini, monster tua panjang umur yang sebelumnya menghilang, perlahan muncul kembali. 1710 Deforer berdiri dengan gagah di udara di atas prodigi arena. Senyum dingin tersungging di wajah pucatnya saat ia merasakan reaksi dari penonton yang berdiri di sekelilingnya. Sesaat, tribun penonton ramai dengan perbincangan. Namun, tidak ada seorang pun yang berdiri untuk menanggapi perkataan Deforer. Adapun monster tua kehidupan abadi, dia memperhatikan dengan tenang. Aku rasa pertarungan ajaib ini akan berakhir seperti ini. Ya, ini sudah berakhir. Pertarungan telah tiba. Tidak ada keraguan tentang itu. Setelah mendengar perkataan Deforer, tidak ada satupun jenius yang berkeberatan dengan perkataan Deforer. Para manusia mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Meskipun mereka mengira para jenius yang memenangkan babak kedua adalah mereka yang luar biasa, lawan mereka adalah Deforer. Waktu berlalu dengan lambat, melihat tidak ada yang berdiri, monster tua Changseng akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak, jika tidak ada yang tidak setuju, maka tempat pertama turnamen adalah Deforing Blood Clans Deforing Prison milik Deforing Blood Clan. Saat suara monster tua Changseng bergema, seluruh medan pertempuran prodigi menjadi sunyi. Makhluk hidup dari berbagai ras mendengarkan dengan tenang. Banyak orang menahan napas saat ini. Banyak dari mereka menggelengkan kepala sambil tersenyum. Mereka masih berpikir bahwa tidak ada yang berani berdiri dan melawan Deforer Prison. Di tribun penonton klan mayat kuno, gadis tari mayat diam-diam menghela napas lega saat melihat Si Feng masih duduk di tribun penonton. Ia berpikir dalam hati. Sepertinya Si Feng telah menyerah pada kejuaraan setelah menyaksikan kekuatan Deforer Prison. Itu bagus. Saya tidak ingin dia memenangkan kejuaraan. Saya hanya ingin dia. Aman, itu sudah cukup. Gadis penari mayat menundukkan kepalanya malu-malu ketika mengucapkan kalimat terakhirnya. Bahkan keempat pemuda lainnya dari klan mayat kuno tidak mengatakan apa-apa ketika mereka melihat Si Feng masih duduk di sana. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Bagaimanapun, yang berdiri gagah di prodigi arena adalah Deforer Prison dari klan Blut Deforer. Dewa mayat kuno, yang duduk tinggi di tribun klan mayat kuno, mengerutkan kening saat dia melihat ke bawah ke sosok muda itu. Wajahnya pucat pasi, tetapi dia masih mempertahankan martabatnya yang tertinggi. Suara tua dan serak dari iblis tua kehidupan abadi telah bergema di seluruh dunia, tetapi masih belum ada jawaban. Ada apa? Bukankah orang-orang itu berdiri untuk menolak? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika dia merasakan bahwa para bangsawan langit dari berbagai klan tampaknya tidak bergerak. Kemudian dia berpikir dalam hati, seharusnya tidak begitu. Pada saat itu, monster tua panjang umur itu tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, saya umumkan. Saya tidak setuju. Tepat saat pengumuman Old Fae Longevity terdengar, sebuah suara muda tiba-tiba terdengar. Suara itu langsung menyelap perkataan Old Fae Longevity. Hum, hum, tidak setuju. Siapa yang tidak setuju? Siapa ini? Ketika mereka mendengar kata-kata, saya tidak setuju, terjadi kegaduhan di berbagai tribun penonton. Kepala-kepala menoleh serentak pada saat ini, mencari arah suara itu. Segera setelah itu, ribuan pasang mata menatap tribun penonton klan mayat kuno dan berkumpul pada sosok muda yang berdiri gagah di depan tribun penonton klan mayat kuno. Orang yang berteriak, saya tidak setuju, adalah Si Feng. Melihat bahwa setan tua panjang umur hendak mengumumkan hasilnya dan tidak ada kebanggaan langit lain yang melangkah maju, Si Feng akhirnya berdiri. Dia bahkan belum bertarung. Bagaimana mungkin dia membiarkan Devoring Prison menang pertama dalam pertempuran Sky Prides? Si Fan. Itu Si Fan dari klan mayat kuno. Si Fan. Si Fan keberatan jika Devoring Prison mengambil tempat pertama. Apakah Si Fan akan melawan penjara pemakan? Akankah Si Fan menjadi lawan penjara pemakan? Si Fan dari klan mayat kuno sangat kuat. Namun, Devoring Prison bahkan lebih kuat. Si Fan dari klan mayat kuno. Pada saat ini, tatapan dingin penjara pemakan tertuju pada Si Feng saat dia berbicara dengan dingin. Kemudian, suara dingin Devoring Prison bergema di medan perang Sky Prides. Si Fan, apakah kau sedang mencari kematian? Mencari kematian, mendengar perkataan Devoring Prison, Si Feng menyeringai dingin. Kemudian, dia berkata, hanya karena apa yang kau katakan, aku, Si Fan, akan mengambil nyawamu dalam pertempuran Sky Prides ini. Aku, Si Fan, akan mengambil nyawa penjara pemakan. Aku, Si Fan, akan mengambil nyawa penjara pemakan. Suara Si Fan bergema di medan pertempuran Sky Prides untuk waktu yang lama, mencapai telinga setiap makhluk hidup. Beraninya Si Fan menyombongkan diri tanpa malu-malu. Mengambil nyawa Devoring Prison. Haha, meskipun Si Fan kuat, bisakah dia mengambil nyawa penjara pemakan? Si Fan sedang mencari kematian, bukan. Huff, dia membunuh Lisana dari klan Cahaya. Si Fan akan mati dengan mengerikan. Jelas saja, semua makhluk hidup lebih menyukai Devoring Prison dari klan Devoring Prison antara Si Feng dan Devoring Prison. Pada saat ini, Si Tua Aneh Chang Seng mengumumkan, karena Si Fan tidak setuju dengan Devoring Prison yang menempati posisi pertama dalam pertempuran kebanggaan langit ini, maka pertempuran kebanggaan langit akan dilanjutkan. Sky Pride dari setiap klan, silakan nyatakan posisi kalian. Jika tidak ada petarung langit lain yang keberatan di babak kedua, Devoring Prison dari klan Blutirsti dan Si Fan dari klan mayat kuno akan memasuki pertempuran terakhir. Setelah pengumuman Si Tua Aneh Chang Seng, medan pertempuran Sky Prides kembali sunyi. Makhluk hidup masing-masing klan mulai menunggu. Mereka ingin melihat apakah ada kebanggaan langit lain yang akan tampil atau apakah Si Fan dan Devoring Prison akan memasuki pertempuran terakhir. Waktu berlalu perlahan, dan pada saat ini, suara muda lainnya bergema, saya keberatan. Tian Hao dari klan Mata Jahat Tian Hao, Tian Hao dari klan Mata Jahat juga keberatan. Tian Hao lah yang keberatan tadi. Pada saat ini, Tian Hao berdiri dengan gagah di tribun klan Mata Jahat. Saya keberatan. Setelah itu, terdengar suara gemuruh. Itu adalah pemuda dari suku Raksasa. Saya keberatan. Suara-suara suram bergema di area tersebut. Setelah banyak keberatan, bahkan gui-gu dari klan Ghost Mark pun angkat bicara. Aku juga keberatan. Suara berat terakhir datang dari tribun klan manusia. Sejak dimulainya pertempuran kebanggaan langit, para kebanggaan langit klan manusia yang tadinya diam, akhirnya angkat bicara. Setelah mendengar suara itu, wajah pucat si Feng tiba-tiba berkedut. Dia menoleh dan melihat ke arah tribun ras manusia. Dia menatap sosok berjubah hitam itu. Semua kebanggaan langit putaran kedua menolak pada saat ini. Kupikir tak seorang pun berani memasuki medan pertempuran Sky Pradesh setelah menyaksikan kekuatan Deforing Prison. Kebanggaan langit ini tidak menonjol sekarang, tapi sekarang, semuanya menonjol. Jika demikian, pertempuran bakat surgawi akan berlanjut seperti biasa.